Profil Ersandrina Devega Salsabila, pemain Bandung BJB Tandamata yang menjadi bintang baru Proliga 2024, usai membuat tim Megawati Hangestri yakni Jakarta Bin Kocar Kacir. Ersandrina sendiri mampu membantu BJB Tandamata meraih kemenangan atas Jakarta Bin, Sabtu, 27 April 2024. Bertanding di Gor Amongrogo, Yogyakarta, BJB Tandamata mengalahkan Jakarta Bin dengan skor 3-1, 29-27, 16-25, 25-17, 25-18. Kemenangan atas Jakarta Bin menjadi hasil yang sangat berarti bagi BJB Tandamata selaku sang juara bertahan Proliga. Mengingat di Laga Perdana Proliga 2024, BJB Tandamata harus menelan kekalahan kala bersuah Jakarta Pertamina Enduro. Jakarta Pertamina Enduro yang diperkuat amunisi Anyar Giovanna Milana secara mengejutkan membungkam BJB Tandamata dengan skor 3-1, 25-22, 22-25, 25-21, 25-18. Dalam Laga melawan Jakarta Bin, Ersandrina lantas menjelma sebagai bintang, ia menjadi sosok pemain lokal dengan catatan paling mentereng. Ya, Ersandrina menjadi pemain lokal dengan sumbangan poin paling tinggi bagi BJB Tandamata yakni dengan 13 angka. Perolehan poin Ersandrina berada di bawah dua pemain asing BJB Tandamata yakni Hanna Davieskiba, 20, dan Giovanna Bracosevic-Kanzian, 16. Sosok Ersandrina memang tak seterkenal pefoli lokal lainnya seperti Megawati atau Yola Yuliana. Namun rupanya, Ersandrina telah melalang buana di dunia foli Indonesia. Lantas, seperti apa profil Ersandrina de Vega Salsabila? Ersandrina de Vega Salsabila merupakan pefoli putri yang lahir pada 16 Desember 1999. A crab dipanggil kaka, perpazisai sebagai outside hitter. Sebelum membela BJB Tandamata, Ersandrina merupakan pemain yang berkontribusi membawa gresik petrokimia pupuk Indonesia finis sebagai juara tiga Proliga 2023. Karir Ersandrina tak hanya sebatas Proliga, ia pernah tampil dalam beberapa turnamen lainnya. Tahun lalu, pefoli berusia 24 tahun tersebut tampil di Kapolri Cup dan Livoli Divisi Utama. Di Kapolri Cup 2023, Ersandrina membela Jawa Timur dan berhasil finis sebagai runner-up. Sedangkan di Livoli Divisi Utama, Ersandrina memperkuat TNI AU. Lagi-lagi, Ersandrina hanya mampu membawa timnya finis sebagai runner-up. TNI AU kalah dari petrokimia gresik pupuk Indonesia 0-3-21-25-23-25-16-25. Dan tahun ini, petualangan baru dijalani Ersandrina dengan memperkuat BJB Tandamata di Proliga 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.